Sehingga kalau ini memang terjadi, ya resiko kematian tetap ada. Tetapi itu kan sesuatu yang sudah terlilih itu nggak cuma sekali. Bisa dua kali dan lebih. Dan kalau menurut saya di sini. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Beberapa netizen mendem saya, bahkan ada yang membayar saya secara profesional untuk menanyakan kira-kira akan seperti apa Baby L. Atau anak dari Rizky, Bilar, dan Lesti. Dan ini pertanyaan yang kalau menurut saya sih, pertama sih nanya kelaminnya apa ya. Kalau L ya seharusnya ngikut nama mamanya ya, Lesti. Tapi L kan bisa juga Leslar. Tapi saya lihat di sini pertanyaan yang paling penting adalah karena dikabarkan kalau Baby L ini mengalami terlilit tali pusar. Nah, akan seperti apa nanti? Setelah kondisinya itu akan bagaimana dan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kedua orang tuanya? Yuk kita akan bukakan kartu dan kita akan coba untuk memberikan pesan. Tidak hanya untuk Rizky, Bilar, dan Lesti. Tapi untuk semuanya yang sedang hamil dan mengalami hal serupa. Atau yang akan hamil nanti. Dan berbicara tentang terlilit tali pusar, saya dulu waktu mau lahir pun juga seperti itu. Ya, ada mitos yang bilang kalau terlilit tali pusar itu akan terlahir ganteng. Saya ganteng atau enggak? Dan saya sempat tinggal di Bandung 21 tahun. Orang-orang punggah itu percaya kalau terlilit tali pusar, itu nanti akan jadi seseorang yang kalau pakai apa aja itu pantes. Nah, pantes atau enggak pakaian saya? Ya, tapi ini adalah satu yang kalau boleh saya bilang ya mitos, apakah betul atau tidak? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu yang ada di tangan saya ini. Nah, yang pertama ada kartu The Three of Wands. Yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi selalu ada langkah yang paling baik untuk kita jalani. Asalkan kita sudah kumpulkan semua hal yang kita tahu dan kita tidak takut lagi untuk melangkah. Mitos itu memang ada. Tetapi kembali lagi, kita harus tetap melakukan semua hal dan ya hal ini harus berdasarkan tidak hanya mitos, tapi juga medis. Karena bayi ini ada, tapi enggak kelihatan. Dan berkomunikasi juga menggunakan batin. Sehingga mungkin cara-caranya adalah cara-cara kebatinan dan juga cara-cara yang memang enggak kelihatan itu tadi. Nah, cuman kalau memang ada sebuah berita seperti ini, kita masukkan sebuah sugesti kepada diri kita. Bahwa, oh tali-tali pusar itu artinya ya nanti akan itu tadi, mitos-mitos positif. Dia akan terlahir ganteng kalau laki-laki, cantik kalau perempuan, pantas pakai baju apapun. Dan ini satu hal yang kalau menurut saya sih ya lazim ya. Banyak terjadi, beberapa persen kasus memang seperti itu. Contohnya saya juga, anak saya pun juga sempat seperti itu. Dan ini bukan sesuatu yang terlalu takut untuk dikhawatirkan, kayaknya enggak. Nah, ada juga yang bilang kalau seperti ini, nanti jangan juga menggunakan sesuatu yang kayak kalau habis mandi anduknya jangan dililitin di leher. Atau kalau misalkan ini pakai shawl, jangan pakai shawl. Tapi kalau menurut saya ya, itu sesuatu yang tetap mitos ya. Karena kalau kita lihat dari cara berpakaian Lesti, dia memilih hijabnya juga hijab yang lehernya ini tadi diikat. Apakah itu penyebabnya? Ya enggak lah. Kalau menurut saya sih lebih karena ya ini aktivitas bayi yang membuat dia akhirnya seperti itu tadi. Aktivitas bundanya juga seperti itu. Dan enggak ada yang harus dipersalahkan. Kalaupun mau mengikuti mitos, dia monggo. Enggak pun juga enggak apa-apa. Tapi ada pesan-pesan di beberapa kartu terakhir nanti yang ingin saya tunjukkan. Makanya ikuti sampai ini selesai. Menurut kalian gimana? Bener enggak sih? Kita percaya sama hal-hal positif dari mitos dan enggak semuanya harus dilakukan juga. Masa iya Lesti harus pakai hijabnya yang baju kurung atau apa? Merubah penampilan yang selama ini kita sudah lihat. Dan kalau dilihat di sini, sebuah penelitian itu mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang wajar. Sesuatu yang antara 2 hingga 5-10 persen ini terjadi. Sehingga kalau ini memang terjadi, ya resiko kematian tetap ada. Tetapi itu kan sesuatu yang sudah terlihat itu enggak cuma sekali. Bisa dua kali dan lebih. Dan kalau menurut saya di sini, dilihat bahwa kondisinya seperti sekarang. Dan dia sudah pergi ke dokter yang tepat, ditangani oleh ahli yang tepat. Saya pikir sih ini akan baik-baik saja dan enggak ada apa-apa. Ini keambilan yang akan dipertahankan dan akan terlahir dengan ya semoga semuanya lancar. Nah, apa tadi yang harus diperhatikan? Kalau saya lihat di sini, hati-hati jika ternyata bayi ini mulai berkurang frekuensi gerakannya. Nah, yang pertama adalah hitung frekuensi gerakan. Bayi biasanya kalau sudah 7 bulan ke atas, ini sudah seperti bayi yang sudah siap untuk lahir. Dia akan beraktifitas, dia akan menendang, dia akan menggerakkan anggota tubuhnya, berpindah-pindah posisi. Dan jika memang itu terjadi, biasanya dalam satu hari ke hari berikutnya, itu ada sebuah rata-rata jumlah gerakan yang akan terjadi. Sehingga kalau ternyata yang terjadi ini malah kurang, nah hati-hati. Jadi jika ini terjadi, kurangnya frekuensi, maka harus sangat diwaspadai. Dan juga pergi segera di USG, waspadai denyut jantung. Sesuatu yang sifatnya ritmik, ini adalah menentukan arti atau tanda dari kehidupan itu tadi. Nah, pastikan denyut jantung sang buah hati ini tadi baik-baik saja. Baby L ini saya pikir sih masih baik-baik saja. Semuanya masih akan lancar dan kalaupun terlilit, ini cuma mungkin karena gerakan. Mungkin pulang dari Turki, Happy, terus akrobat sana-sini, dan atau mungkin rumah yang baru seperti sekarang ini. Saya pikir sih, ini adalah suatu hal yang di kehamilan pertama semua orang pasti cemas, tapi seharusnya ini nggak jadi sesuatu yang harus dicemaskan. Gimana menurut kalian yang pernah hamil dan terlilit tali pusarnya? Dan ada yang bilang, nggak tahu, coba ibu-ibu di sini kasih tahu saya benar atau nggak, kalau ternyata ada cara alternatif, jika ternyata terlilit tali pusar, ini kata dokter loh ya, berikan sebuah gerakan atau suara yang mengagetkan, agar bayi ini tuh ya, apa ya, bergerak seperti itu. Nah, kalau tidak, makanlah makanan yang enak atau yang manis-manis. Biasanya mereka ini akan bergerak, mungkin segeras ya, terus kemudian dia akan memposisikan, cari posisi yang lebih enak lagi. Cuma ya kembali lagi, doa tetap harus dilakukan, karena nanti gerakannya malah lebih, lilitannya malah nambah. Tapi apapun itu, sepertinya ini semua akan berlangsung dengan baik, dan tidak ada masalah terhadap kehamilannya. Dan kalau kita lihat bahwa ini terjadi, artinya ya, baby L ini memiliki sebuah aktivitas yang ya, sehat, karena dia bergerak. Dan kalau saya pikir, malah kalau kebalikannya ini yang harus kita ya waspadai. Tapi ya, bayi memang macem-macem ya, ada yang kalem, ada yang dia itu aktif. Dan kalau seperti ini, siapa tahu nanti pas lahir, ini mencerminkan bahwa dia nanti akan jadi seorang yang dinamis, aktif, mau bergerak, melakukan apapun. Ya, seperti kedua orang tuanya ini yang akhirnya mereka menjadi pemutus sebuah rantai nasib yang menjadi lebih luar biasa dibandingkan para lelurnya sebelumnya. Semoga nanti juga ini akan terjadi, dan jadi si baby L ini akan jauh lebih sukses dibandingkan kedua orang tuanya. Yang juga disarankan adalah mencoba untuk berkomunikasi. Karena bayi yang sudah seumur 7 bulan ini sebenarnya mengerti komunikasi dengan orang tuanya. Jadi ajak ngobrol, seperti ngobrol dengan seseorang yang ada. Mungkin ngobrolnya jadi harus imajinari, tapi percaya nggak percaya mereka ini mengerti. Apalagi jika ibu itu merasa sesuatu, dia ikut merasakan. Sehingga obrolan antara orang tua dan ibu kepada babynya ini tadi adalah satu hal yang akan merangsang agar bayi ini mengerti, dan siapa tahu dia akan tahu bahwa apa yang ada di lehernya ini harus segera diloloskan, dan dia akan kembali ke posisi yang baik, dan harapannya akan lahir seperti bayi-bayi yang lahir normal seperti kebanyakannya. Yang juga ingin disampaikan di sini adalah cobalah untuk lebih mengurangi acara-acara yang sifatnya itu perlu keluar rumah, pemikiran, satu acara yang membuat aktivitas ini banyak, dan lebih habiskan waktu banyak bersama ayah, ibu, dan juga baby ini tadi. Ngobrol dengan si baby ini, habiskan waktu bertiga bersama setiap harinya, dan saya pikir ini adalah sesuatu yang percaya nggak percaya malah akan terjadi dan memudahkan proses kelahirannya itu tadi. Dan jika memang ini akan terjadi, ya akan terlahir normal. Tapi kalau pun enggak, saya pikir sih nggak ada masalah, karena istri saya pun juga melahirkan secara sesar, dan cara seperti ini juga bukan satu cara yang baru, satu cara yang memang semua orang akhirnya melakukan, jika ternyata ketakutan untuk resiko terlilih tadi, dan saya lihat ini ada kemungkinan besar juga lahirnya akan seperti itu, tapi nggak masalah juga. Tapi semoga bisa normal, karena lahir normal itu katanya adalah sebuah hal yang ingin dirasakan oleh setiap wanita. Tetapi ya lahir sesar juga nggak masalah. Karena dulu, orang tua saya itu, ibu indah saya almar rumah, itu sampai tiga hari di rumah sakit, dalam kondisi saya udah mau lahir, masuk lagi, lahir, masuk lagi, gara-gara lahir saya terlilit tali pusat. Dan zaman itu belum ada sesar, sehingga adanya itu seperti alat berbentuk tang atau kop, kepalanya itu akan ditarik. Tapi jika itu yang dilakukan, akan lebih resiko ke kepala dan juga pertumbuhan otak kita. Maka Alhamdulillah, saya terlahir dengan normal, baik-baik saja. Dan sebenarnya, dalam kondisi terlilih tali pusat, masih sangat mungkin juga akan terlahir normal. Tapi ingat, patuhi apapun yang disampaikan oleh objin Anda, atau dokter kandungan Anda, dan jangan, itu tadi, mempercayai mitos secara membabi buta. Apakah nanti akan sehat? Semuanya akan baik-baik saja. Saya lihat sih, walaupun mungkin dalam kondisi ketakutan, karena jujur, saya pernah melakukan semua hal yang menakutkan, semua hal yang mengkhawatirkan. Saya pernah perform di depan tiga presiden yang berbeda, tapi tidak ada yang membuat saya cemas, takut, was-was, dibandingkan saat menunggu kelahiran anak. Ini adalah sesuatu yang membuat kita ini jadi dewasa. Sesuatu yang kita berharap anak kita lahir, dan saat lahir sehat, kita tahu bahwa Tuhan sangat menyaingi kita, keluarga, dan anak kita. Dan saya lihat, nanti, walaupun ini bukan sebuah hal yang pasti, saya lihat BBL akan terlahir sehat, semuanya akan baik-baik saja, dan semoga mereka bertiga akan menemukan arti keluarga yang sebenarnya, dalam waktu yang cepat, dan membawa rejeki yang lebih banyak daripada sebelumnya. Terima kasih sudah menonton, menurut pendapat kalian seperti apa, tuliskan di bawah ini, dan semoga apapun yang mereka alami ini tadi, akan menjadi inspirasi untuk kalian semua para fansnya, dan juga seluruh masyarakat Indonesia, yang menyaksikan nanti saat bersejarah, saat BBL akan hadir ke dunia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.